Laut Mati terletak di perbatasan Jordan dan sebelah barat Palestine. Laut Mati disebut sebagai Laut Mati sebab dengan kadar garam yang sangat tinggi tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di dalamnya. Dan menurut versi lain, kenapa Laut Mati disebut Laut Mati? Sebab di sekitar tempat ini terdapat sebuah kaum yang Allah azab karena kaum tersebut tidak beriman kepada Allah SWT. Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dihutus oleh Allah SWT untuk berdakwah bagi kaum Sodom. Sebuah kaum yang mengerjakan pekerjaan maksiat yang sangat luar biasa. Mereka mencintai sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam telah berulang kali berdakwah kepada mereka. Meminta mereka menghentikan perbuatan tersebut. Namun kaum Sodom sama sekali tidak mendengarnya. Kaum Sodom justru mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, Berikan saja azab Tuhanmu kepada kami. Maka Nabi Lut alaihissalam pun berdoa kepada Allah SWT agar menurunkan azab bagi penduduk Sodom. Suatu ketika, datanglah tiga orang laki-laki yang berwajah rupawan ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut alaihissalam meminta kepada istri dan kedua anaknya untuk merahasiakan kedatangan dari tamu-tamu tersebut. Namun, istri dari Nabi Lut alaihissalam adalah seorang istri yang berkhianat. Yang menceritakan kepada seluruh penduduk Sodom bahwa ada tamu yang berwajah rupawan di rumah suaminya. Di rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika Nabi Lut alaihissalam sedang bercakap-cakap dengan ketiga tamunya, mulailah ramai orang datang dan mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat keras. Maka Nabi Lut alaihissalam pun mengatakan kepada tamunya, aku adalah orang yang tidak kuat, aku tidak memiliki keluarga untuk melindungi kalian. Dan tamu-tamu ini pun kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa Lut kami adalah utusan Allah yang dikirim oleh Allah untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Bagaimana cara Allah mengazab kaum Sodom tersebut? Allah kemudian memberikan gempa bumi yang sangat dahsyat. Orang-orang mulai berteriak dan mulai menyadari bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Nabi Lut alaihissalam semua perkataannya adalah benar, namun semua telah terlambat. Allah kemudian membalikkan keadaan kota tersebut sehingga semuanya menjadi hancur. Dan Allah kirimkan batu-batu panas atau batu yang terbakar. Maka tak tersisa kaum Sodom tersebut. Orang-orang ramai mempercayai bahwa kaum Sodom terletak di tempat ini. Bahwa tempat ini menurut kepercayaan sebagian orang adalah tempat dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka. Apapun dosa yang kita lakukan, termasuk sebagian teman-teman yang mengikuti perbuatan dari kaum Sodom. Semoga ketika Allah masih memberikan nafas adalah jalan terbaik kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sholat kita kita katakan, Ihdina surat al-mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Semoga semuanya kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.